Bisa menghemat biaya rekrutmen, menghemat biaya pelatihan juga. Halo Sobat Industri, berjumpa lagi dengan saya, Yunita Sutejo, dalam BISIK Bincang Fokasi Asik. Kali ini kita kedatangan tamu dari PT Hartone Istana Teknologi. Kita taat prokes dan saat ini kami juga menjaga jarak dalam kegiatan interview ini. Halo Pak Erlang, apa kabar Pak Erlang? Baik, Bu Junita. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan berbincang-bincang pada hari ini, Pak. Sahabat Industri, tamu kita adalah Bapak Erlang Rahyudi. Beliau adalah Technical Training Coordinator dari PT Hartone Istana Teknologi yang sudah cukup lama bekerja sama dengan BP SDMI Kemenperin dalam mengembangkan SDM Industri, khususnya di Sekolah Fokasi Kemenperin. Pak Erlang, mohon berbagi dengan sobat-sobat industri, diawali dengan informasi terkait perusahaan Bapak bergerak di bidang apa dan bagaimana awalnya kegiatan vokasi di PT Hartone Istana Teknologi hingga kemudian bisa bekerja sama dengan BP SDMI Kemenperin, Pak. Baik, terima kasih, Bu Junita. Jadi, saya di PT Hartone Istana Teknologi, atau untuk produknya, merek dakangnya lebih dikenal dengan Polytron. Kami bergerak di bidang elektronik. Perusahaan kami memang sudah melakukan kegiatan vokasi, sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2006. Tahun 2006 sampai sekarang masih berjalan terus. Dan tahun 2020, itu kita kerjasama dengan BP SDMI. Kerjasamanya fokusnya di apa saja, Pak, kalau bisa diceritakan? Kerjasama kami sebenarnya lebih banyak ke peningkatan untuk kemitraan dengan SMK. Jadi, kalau di situ yang saya amati, saya lihat itu lebih banyak ke peningkatan-peningkatan dari sisi industri untuk mengembangkan SMK. Jadi, kami dibantu oleh BP SDMI untuk ada level-level yang harus kami capai untuk bisa peningkatan kerjasama tersebut. Baik, Pak. Tentunya Bapak tidak sendiri ya, Pak. Ada dibantu beberapa staff mungkin, kira-kira berapa jumlah timnya Bapak sekarang, Pak? Ya, kami di vokasi ini, untuk yang tim utama ada enam instruktur. Enam instruktur, di situ ada instruktur untuk hard skill dan soft skill. Kemudian, di bagian-bagian di tempat kami, itu juga ada asisten-asisten instruktur yang kurang lebih sekitar 15. Luar biasa, Pak. Jadi, total kelihatannya ya, Pak. Ini membentuk satu departemen khusus untuk mendukung vokasi begitu ya, Pak. Luar biasa. Dan sejauh ini sudah berapa siswa atau mahasiswa, Pak, yang sudah dibina di Politron ini, Pak? Kebetulan untuk yang sudah ada MOU atau perjanjian kerjasama, kami baru dengan SMK. Jadi, SMK sendiri, kami untuk saat ini ada sekitar 74 SMK yang sudah kerjasama. Kemudian, kalau yang untuk universitas, kegiatan ada, sudah ada. Jadi, kegiatan vokasi dengan universitas sudah ada, cuman memang belum kami buatkan MOU-nya atau perjanjian kerjasamanya. Kami masih fokus di SMK-nya dulu. Tapi, kegiatan tetap ada. Mungkin berkembang ke depannya ya, untuk teman-teman kita dari universitas bisa ikut join ya, Pak, untuk memperoleh kesempatan bekerja atau belajar lah ya di Politron. Baik, Pak. Tentunya dalam perjalanannya banyak contoh-contoh baik atau pembelajaran ya, Pak, yang bisa diambil, bisa dipetik dari kegiatan-kegiatan vokasi ini, Pak. Dari tadinya mungkin tidak langsung 74 ya, Pak, sedikit demi sedikit ya, Pak. Itu perjuangannya bagaimana itu, Pak, ya? Iya, kami memang tadi sudah saya sampaikan di awali mulai tahun 2006, kemudian selama perkembangan itu memang banyak SMK-SMK yang ingin bekerja sama dengan kami. Waktu itu masih di sekitar wilayah Jawa Tengah saja. Dan tahun 2017, kami juga sudah ada perjanjian lama dengan 26 SMK. Waktu itu diadakan di APAK Inti. Itu tahun 2017. Kemudian tahun 2019, setelah ada informasi Supertech Deduction, dan kami juga mengikuti coaching kliniknya, kemudian mengikuti training cost and benefit, dan juga di-support oleh manajemen kami untuk meningkatkan vokasinya. Sehingga di tahun 2022 ini kami sudah ada 74 SMK. Luar biasa, Pak. 74 SMK ya saat ini ya. Dan kelihatannya kata kuncinya tadi support dari top management ya, Pak. Kalau ada support dari top management, mungkin prosesnya agak lebih smooth ya, Pak ya. Sehingga nanti didukung selalu dari top management, Bapak dan tim bisa melaksanakan dengan lancar ya, Pak ya. Kemudian saya juga tadi melihat bahwa dari pembelajaran selama ini, kelihatannya Bapak melihat ada benefit begitu ya, Pak ya. Sehingga Bapak merasa, oh ini selalu kita harus kembangkan vokasi ini, menambah jumlah SMK begitu ya, Pak ya. Sudah melihat benefit ini dari mana ya, Pak ya? Sebenarnya tujuannya bukan benefit itu saja ya. Sebenarnya dengan adanya kegiatan vokasi ini, termasuk prakringnya, itu sangat menguntungkan bagi kami, karena kami dapat memperoleh SDM itu dengan gampang dan SDM yang kompeten, karena sudah dididik dari tempat kami. Betul, itu benefit yang utama ya, karena pada ujungnya memang itu yang kita harapkan ya. Baik, Pak. Berarti benefit yang didapat dari perusahaan adalah tenaga kerja yang langsung bisa siap pakai ya, Pak ya. Bisa langsung digunakan, karena sudah sesuai dengan kebutuhan internal politron ya, Pak ya. Baik itu skillnya, hard skill, maupun soft skill sudah dibentuk ya, budaya kerjanya sudah kenal begitu ya, Pak ya. Jadi ketika direkrut, langsung bisa ditempatkan begitu ya, Pak ya. Itu benefitnya ya, Pak ya, yang utama. Dan itu mungkin agak mahal ya, Pak ya, kalau harus ekstra mengeluarkan effort. Kita kan bisa menghemat biaya rekrutmen, menghemat biaya pelatihan juga. Itu belajar dari cost and benefit analysis, begitu ya, Pak ya. Sudah bisa dihitung dari situ ya, Pak ya. Luar biasa ya, Pak ya. Baik, kemudian, dari terkait skill lulusan vokasi, menurut Bapak apa saja yang kira-kira sekarang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan saat ini, terutama manufaktur, Pak? Untuk skill, sebenarnya di tempat kami banyak kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, yang istilahnya yang terkait dengan industri elektronika. Banyak sekali, karena di masing-masing bagian itu pasti punya kompetensi-kompetensi berbeda-beda. Contoh, di bagian after-sales service, itu kan butuh teknisi. Kemudian di bagian engineering, itu butuh engineer juga. Jadi kompetensinya ya, ya kita harapkan ya sesuai, yang sesuai dengan industri kami, industri elektronika. Betulnya kompetensinya terbuka lebar ya, maksudnya kompetensinya cukup luas, dan sekarang tinggal anak-anak mengasah kompetensinya sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri. Baik Pak, ini menjadi catatan penting juga, Pak, untuk para pengajar juga di sekolah, bahwa kompetensi ini memang kita dapatkan, terutama dari dual system belajar di industri ya, karena sekolah hanya memberikan teori dan sedikit pengantar, nanti di industri belajar lebih dalam. Baik, boleh sedikit kita bicara tentang super tax deduction ya, Pak. Ketika Politeran memutuskan untuk mengambil super tax deduction, itu apakah prosesnya berbelit-belit, kemudian susah untuk mendapatkannya, boleh diceritakan sedikit saja, Pak? Oke, baik. Sebenarnya itu bukan ranah saya, itu bagian dari accounting ya, mungkin yang lebih tepatnya. tapi dari informasi yang saya dapat, memang sepertinya sangat mudah, dan dari bagian accounting kami sendiri, itu juga ada training, coaching klinik ya, jadi belajar dari situ, mungkin itu akan membuat, membuat lebih mudah, lebih mudah untuk bisa memanfaatkan super tax deduction. Baik, Pak. Ada coaching klinik yang mendampingi ya, Pak. Jadi kalau nanti ada kesulitan di perjalanan untuk pengajuannya, mungkin bisa konsultasi begitu ya, Pak, ya di coaching klinik itu. Baik, Pak. Kemudian ada usulan apa nih, Pak? Kira-kira untuk kedepannya, kerjasama yang menarik, Pak, dengan BPSDMI Kemenperin, Pak? Selain prakerin ini, Pak? Kerjasama dengan BPSDMI, mungkin lebih ke ini ya, di BPSDMI kemarin yang kan tentang peningkatan kemitraan, itu mungkin juga lebih ini, lebih bisa, kemitraan itu bisa lebih mengeratkan antara industri dengan SMK. Dan ya memang saat ini, kami mungkin dengan SMK-SMK sahabat polytron, kami nyebutnya sahabat polytron, SMK sahabat polytron, itu kami memang artinya sudah terjalin erat, tapi memang dengan adanya tadi 74, 74 perjanjian kerjasama, kadang kami ya, nggak bisa harus fokus semua, jadi mungkin kami kadang lebih, lebih memfokuskan, oh SMK-SMK ini yang, ini aktif, jadi kita bantu, dan mungkin di situ peran BPSDMI itu, supaya bisa artinya dengan 74 SMK ini, kami dibantu untuk bisa lebih, lebih, apa ya, merangkul SMK. Baik, baik, Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Pak, sudah menjelaskan berbagai hal tentang bagaimana kerjasama dengan BPSDMI Kemenperin, dan kita juga belajar banyak dari PT Hartono Istana Teknologi, semoga sukses dan sehat selalu, Bapak, sekali lagi terima kasih. Ya, Sobat Industri, waktunya saya Yunita Sutejo untuk pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya, kita sampai jumpa lagi, akan kembali lagi, bertemu di bincang fokasi asik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.